Penembak Kalimantan Timur, Sandi Dwi Putra, berambisi menambah medali emas pon untuk Kalimantan Timur lewat cabur menembak. Dirinya bertekad meraih hasil maksimal karena pon Papua merupakan pon pertama yang ia ikuti, dan turun di tiga nomor. Persiapan selama dua tahun pun tak ingin disiasiakan olehnya di kejuaraan yang dihelat 5 hingga 13 Oktober mendatang. Sandi optimis untuk meraih emas karena dirinya mudah adaptasi dan cepat dalam mempelajari venue termasuk kecepatan angin di dalam venue. Tak hanya itu, bagi Sandi, lokasi TC yang selama ini ia ikuti di balik papan, tak jauh dari laut sehingga tak berbeda jauh dengan Papua. Untuk saya, untuk abang sendiri. Kalau saya pribadi nanti ikut 50 meter free pistol, sama 25 meter rapid, dan juga 10 meter air pistol atau pistol angin. Tapi ini kan udah nyoba lapangan kan? Belum. Oh belum ya? Belum. Kita tahu lah, di menembah itu kan tidak semudah yang dibayangkan. Nah, bagi abang sendiri, bermain masih buta akan venue ini, tantangannya apa bang? Sebenarnya kalau untuk air pistol di dalam ruangan indoor sih, untuk adaptasi cepat lah ya. Kalau untuk masalah 50 meter, itu lebih ke arah angin sih. Arah angin kita pelajari, insya Allah bisa adaptasi dengan cepat lah nanti, jika diberi waktu untuk air. Tapi, kalau ngomong-ngomong ini kan dekat juga dengan apa ya? Dekat juga dengan laut, kemudian angin juga sulit ditebak di sini. Apa itu jadi apa sendiri? Tantangan tersendiri bagi abang? Sudah memang jadi tantangan, tapi bukan masalah juga sih, soalnya kita latihan DC di balik papan juga dekat pantai ya. Pantai manggar kan, kita lapangan tembak manggar. Jadi, semoga kita dapat mengantisipasinya dengan baik. Nah, target dari nomor yang diikuti apa? Semua emas atau bagaimana bang? Kemudian provinsi apa aja sih yang paling diwaspadai? Semua provinsi pasti kita waspadai lah, karena semua yang ingin mempersembahkan yang terbaik ya, untuk masing-masing provinsi. Jadi, kalau untuk saya pribadi, target yang terbaik aja dan semoga dapat emas. Sebelumnya bang Sandi, apa sudah memang pernah ikut juga di PON 2016 lalu? Ini PON pertama kali saya. Ini PON pertama kali? Dan target yang luar biasa juga? Iya. Oke. Bang Sandi, semoga apa yang diinginkan bisa diraih di pertandingan selanjutnya. Dan selamat berjuang ya bang. Ayo. Bebe. 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 Hati saya, Jamis, Pak Umat. Pokok-papak yang kita masuk. Terima kasih.